Disini gak ada sutradara yang tiba-tiba bisa cut Weh jangan kena Randy ya Gak ada We're gonna fight for real Siapapun yang naik ke atas oktagon Ke atas arena Mau itu tinju, mau itu kickboxing, mau itu MMA Buat gue, kita harus kasih respect untuk mereka Karena untuk menuju ke sana Prosesnya itu berat banget Gue yang paling tau yang sebenarnya terjadi Karena gue yang menjalani Truly, gue gak cari sensasi Gue cari prestasi Uncomfortable is good Karena kalau lu terus-terusan ada di zona nyaman Lu gak akan pernah berkembang Pada saat dia gak hati-hati Dia akan keluarin aja semua Ah ini lawan gampang And then you can counter that That's dangerous for them Hai M Clubbers Ketemu lagi sama aku Harley Fallen Di Youtube channelnya M Club Di Lali Garum Podcast Seneng banget Hari ini aku ketemu lagi sama kalian Dan pastinya saya akan mengundang Salah satu narasumber Yang pasti akan berbagi cerita untuk kalian Karena ini masih pandemi Pastikan kalau kalian tetap fit ya Tetap jaga kesehatan Seperti bintang tamu yang satu ini Selalu terlihat fit Apalagi sekarang badannya makin keker Aduh, siapakah dia? Randy Pangalila Halo Hai, hai Halo semua Thanks for having me Yes Seneng banget aku bisa ketemu sama Seorang atlet MMA Boleh dong aku sebut gitu Siap, siap Boleh, boleh, boleh By the way, apakah masih koleksi gitar? Aduh, udah enggak Semenjak aku Semenjak punya anak Kayaknya Apa Udah mulai agak berubah nih Pola pikirnya Dulu kan Masih bujang Koleksi macam-macam yang aneh-aneh kan Sepatu Jordan Terus gitar-gitar lah Kalau sekarang udah mindsetnya kayak Kayaknya gak perlu ya Kayak gitu-gitu Sekarang kayak ada duit Kayaknya buat anak aja deh Beli baju Popbox Parah Dulu tuh Oh pikiran bapak-bapak Sekarang udah bapak-bapak ID Tapi kepikiran gak sih dulu Kenapa gue buang-buang uang buat gitar sih Heran deh gue Parah, parah Itu kepikiran banget sih Itu kepikiran banget Kayak Memang yang namanya penyesalan itu datangnya terakhir Kalau duluan itu Jadul banget Jadul banget Baru kepancing ya Akhirnya kebuka Kalau gue agak-agak Easy banget Tapi honestly emang Itu berasa banget sih di gue Kayak Gue ngerasa kayak Aduh harusnya kalau gue lebih Awal tau masalah kayak gini Kayaknya gue bakalan Lebih punya lebih banyak lagi Daripada sekarang nih Kalau dulu pada saat Masih ngerasa bujang Terus duit banyak Kayak Kepengen spend-spend-spend Itu sih yang buruk sih Tapi ya Lebih baik kita Menyadari terlambat Daripada gak sadar-sadar Yang penting sekarang udah sadar Terus Eleven Band Gimana tuh Jadul banget ya Kalau gue bahas Eleven Band Itu udah jadul banget sih Tapi orang jadi tau Kalau lo tuh memang seorang musisi Dari Eleven Band Awalnya dari Eleven Band Abis itu sempet solo Ya kan nyanyi Lewat semesta Terus sempet Nge-band lagi sama RVN Journey gue di musik Lumayan Lumayan lama sih Tapi kayaknya memang Belum rejekinya disitu Tapi ternyata rejeki lo itu Banyak di sinetron Fitris Love Cinta Fitri Cinta Fitri tuh persisten-sisten Muka lo ada Dan disitu kayaknya lo menuai banyak Lumayan Lumayan Tapi sebenernya sih Bukan disitu sih Yang mulai agak Sebelumnya ada lagi Nabung banyak Bukan maksudnya Menuai gue Oh menuai cuanya Karena jujur aja pada saat di Cinta Fitri Gue masih anak baru Harganya masih jelek banget Cuma kuantitas Tapi kualitasnya gak ada Nah setelah itu baru Mulai gue syuting-syuting Dan dapet kesempatan Sama AMD Dikasih peran utama Dari situ mulai agak berbeda tuh Nah kebetulan Puji Tuhannya Kayak ada aja rejekinya Kayak Dipercaya sama AMD Untuk jadi peran utama pun Lumayan panjang-panjang lah Ya 256 episode Yang satunya 100 sekian Lumayan panjang-panjang ya Dari situ sih yang udah mulai Kayak Harganya beda Panjang juga Jadi udah mulai tuh Agak berubah Nama juga dikenal dimana-mana Dicari deh tuh Model juga Iklan lancar Randy Pangalila loh Siapa yang gak tau Kalau aku ngeliat kamu itu Lebih ke smiling face Karena kalau udah ngeliat Randy Aduh senyumnya manis banget Aku gak ngerayu sih Tapi emang kalau ngeliat di TV Ya gitu Smiling face Dan sekarang Lagi jalan web series Yang sudah tayang Itu namanya Kupilih Cinta Betul banget Dan yang lagi syuting Ini tadi gue sempat dikasih Cuplikannya sedikit Lagi syuting Ada satu peran yang Akan Menghebohkan Indonesia nanti Explisit Itu adalah Judulnya Kisah Tiga Pembunuh Kisah Tiga Pembunuh Lo jadi pembunuhnya atau bukan nih Di sini Jadi Sebenarnya peran utamanya itu Ada tiga orang pembunuh Yang bertobat Nah Ternyata Singkat cerita Oh kan gak boleh diceritain Ntar jadi spoiler Hing deh dikit deh Singkat cerita Mereka punya masalah Akhirnya Turunlah si pembunuh Pembunuh Oke Pembunuhnya si pembunuh Ya itu saya Yang ditugaskan untuk Menghabisi mereka bertiga Tapi karakternya Itu out of the box banget Ih gak sabar Gak sabar banget Sebenarnya sih gue udah tau ya Perannya itu apa Tapi gak mungkin kita ceritain di sini ya Jangan dong Tapi kalian wajib nonton Nanti kalau udah tayang Pasti kalian akan tau deh Langsung aja nonton Oke Dari dunia entertainment Terus Lo sekarang dikenal sebagai Atlet MMA Dan buktinya ada di sini Medali-medalinya sudah didapat Dari seorang Reni Pangalila Dari sekian pertandingan Ada dua kemenangan ya Dan ini sebetulnya Namanya MMA Celebrity Celebrity match Celebrity match Khusus untuk celebrity match Jadi Divisinya bukan divisi yang Professional fighters Tapi ini lebih ke celebrity fight Oke Gak professional fighters Tapi gue liat juga benyuk-benyuk ya Sama Intinya gak ada pelindung juga Gak ada Terus pake aturan MMA juga Jadi kayak Gak ada bedanya sih sebenarnya Bedanya tuh lebih ke Celebrity fight ini Lebih ke untuk Celebrity-selebrity aja Yang mana notabene Kalau celebrity aja Schedulnya gak bisa Ngikutin One Pride Seperti Seorang fighter yang profesional Kalau fighter profesional Kita sudah kontrak Dengan One Pride Otomatis kapanpun Promotor bilang Reni fight ya Ya harus fight Tapi celebrity match ini Ada Karena Orang-orang yang fight Di dalamnya adalah celebrity Yang mana schedule-nya adalah Ya kita liat Kapan kita bisanya Tergantung Cocok atau enggak nih jamnya Nah itu Jadi Randy bisa gak Februari Bisa Tapi lawannya gak bisa Oke berarti kita cari yang lain Oktober bisa gak Oktober bisa Lawannya bisa juga Oke kita ketemui di Oktober Jadi celebrity match itu Lebih ke Itu sih bedanya Tapi kalau untuk aturannya Sama Sama aja ya MMA juga Durasi permainannya Sama Cuma rondenya Dua ronde Rondenya Oke Kok bisa Itu pertanyaan orang-orang Kok bisa lo jadi Atit MMA Kok bisa lo bertarung Di Oktagon ya namanya ya Oktagon Iya Kenapa bisa Awalnya emang Lo suka bela diri kah Atau memang ada Panggilan tertentu kah Sebenernya itu Lebih ke hobi sih Lebih ke hobi Sebenernya Maybe kalau ada Alternate universe ya Kalau misalnya Gue ini bukan Sebagai aktor Di kehidupan yang lain Mungkin gue bakalan Jadi atlet sih I think that's That's my passion gitu Sebenernya Dari masih kecil Itu Dulu gue tuh punya cita-cita Kepengen jadi marinir Serius Kepengen nerusin Opa gue Opa gue tuh dulunya marinir Makanya gue tuh lahir dan besar Di Surabaya Di kompleks marinir Gunung Sari Nah itu tuh Dulu tuh impian gue Itu gue kepengen sekali Jadi penerusnya opa gue Nah makanya dari kecil Dari kelas 4 SD Itu gue tuh memang Dimasukin ke Apa Pelatihan bela diri Yaitu taekwondo waktu itu Oke awalnya taekwondo nih Awalnya gue latihan taekwondo Dan tujuan gue sebenernya Pada saat itu Itu Supaya gue nanti Misalnya mau Mau coba apply Untuk masuk ke Angkatan Mungkin ada jalur prestasi Iya kan Yang penting ada bekal dulu lah ya Betul Jadi kepengen Ya bikin bekal Apa prestasi Prestasi itu gitu Dan itu gue tekunin Sampai ternyata Impian gue yang menjadi Marinir itu Ternyata hanya impian saya Ternyata Plan yang dikasih sama Tuhan Berbeda Ternyata malah Masuknya ke dunia entertainment Tapi ya kepake juga sih Akhirnya Kepake juga Tapi itu Cuman basic aja Pas aku pindah ke Jakarta Ya aku gak Gak lanjut lagi Karena komunitas taekwondo Aku tuh ada di Surabaya Iya kan Dan gak bisa lanjut Dan syuting-syuting terus juga Padat jadwal Tapi tetep deep down itu Masih kayak Kepengen dengan Dengan yang namanya Bela diri Penasaran Penasaran gitu Dan Di tahun-tahun 2010 Itu Muay Thai itu Menjamur banget Di Jakarta Apalagi ya Itu kayak Di setiap sudut tempat itu Camp itu banyak banget Nah dari situ itu Gue Coba untuk Join gitu Nah tentu Belajar hal yang baru lagi Benar Menyesuaian lagi Karena proses Cara menendangnya Berbeda Setiap bela diri tuh Pasti punya cara yang berbeda-beda Cara memukul pun Tinju Dengan kickboxing Dengan Muay Thai Pasti akan berbeda Cara dia stance Dia block Itu semua akan berbeda Jadi Buat gue Gue memang Martial arts Antusias sih Kayak gue suka banget Dengan mempelajari Berbeda-beda Martial arts gitu Dan Dan menurut gue Setiap martial arts itu Punya seninya Dan yang mana sih Yang paling bagus buat fight Gak ada Ya semua bagus Kayak Semua bela diri itu Punya kelebihannya Tapi ada juga Kekurangannya Tapi pada saat bertanding Depends on What? Walaupun itu semua sama Di MMA Itu udah kembali lagi Ke individunya sih Karena bela diri Yang kalian punya Yang penting tuh di MMA adalah You can fight Standing You can fight on the ground And You can Do the transition Transisi dari atas ke bawah Gimana caranya Dari orang berdiri ini Kita bawa ke ground Jadi tiga hal itu sih Gimana caranya kita bisa Fight di atas Fight di bawah Dan membawa Lawan itu dari atas ke bawah That's it Dan itu Bela dirinya bisa macam-macam Pada saat kita stand up fighting Bisa taekwondo Iya Bisa muay thai Bisa kickboxing Tinju Bisa silat Apapun Jujitsu juga pernah coba Jujitsu Aku juga mendalami Sama Prof Max Metino Di warrior fight camp Dan Jujitsu itu Untuk di bawah ya Untuk di ground ya Sama untuk Transisi dari membawa lawan Dari atas ke bawah itu Bagus banget sih Ada pelajaran dari situ juga Yang kamu dapat dong Tentu Tentu banget Jujur waktu aku mau fight Untuk yang kedua kali Karena kebetulan lawan aku Dia basicnya adalah Brazilian Jujitsu Oke So aku bener-bener Digembleng banget ya Sama Prof Max Untuk latihan Brazilian Jujitsunya gitu Latihan Itu everyday Bener-bener latihannya itu Drill gimana caranya How to escape How to escape Bukan cuma escape position Tapi escape submission Dan semuanya gitu Dan Yang gue pelajarin pada saat itu tuh Bukan offensive Tapi Tapi lebih ke defensive Oke Because My coach Belief in my striking Gitu Max percaya Dengan Kemampuan striking gue tuh Udah ada Untuk Untuk fight diatasnya Tapi Yang di Yang harus Di Hati-hati adalah Kalau dibawa Ke bawah Sama lawan Karena dia adalah Basicnya adalah Lebarazilun Jujitsu Gimana caranya lo keluar Dari posisi itu gitu kali ya Jadi sebenernya yang didrill Sama Prof Max itu Gimana caranya pada saat Dia mau berusaha Untuk takedown Mencetukkan Kita bisa escape Kita bisa keluar Dan kalaupun ternyata Sampai masuk ke bawah Dan dia melakukan Submission Kuncian Kita tahu How to escape That's it Begitu keluar Ya let's fight On top Berantem diatas lagi gitu Dan Dan itu sih yang terjadi Kemarin Sampai akhirnya pada saat menang Itu bener-bener surprise banget sih Sama Prof Max Gue dikasih Blue belt Di atas arena itu Menurut gue Kayak It's even more precious Than this one Iya Oke gue menang Itu 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 bonus Bonus Tapi Dapet Blue belt Brazil Jujitsu itu kayak Wow men Kayak nilai plus ya Kayak Aku gak percaya Mending deh gue Kayak I don't even know that Itu bakalan terjadi gitu Kayak Iya tapi Akhirnya Prof Max Di belakang layar Setelah itu dia bilang kayak Dari gue di drill Everyday for this fight Dia bisa ngeliat kayak Lo udah mampu Untuk menyandang blue belt ini Because Di Brazil Jujitsu Kita bukan cuman beltnya Tetapi kita harus bisa Menyandang itu gitu Oke Itu Susah-susah gampang ya kan Untuk mempertahankan Si blue belt ini Nantinya ke depannya Akan lo bawa kemana Iya kan Karir lo nantinya Akan gimana Di sini I believe Dengan Gue mengambil keputusan Untuk fight di MMA Dua kali Itu punya Banyak benefit sih Buat gue Apa aja Mulai dari Untuk ke karir gue Oke Kesehatan udah pasti Kedua knowledge yang baru Iya kan Before this fight Before this MMA I know nothing About Brazil Jujitsu Nol Nol Lo belajar dari nol Dari nol Dari putih Oke But karena Karena ada Esensi Keburu-buru Akhirnya terpaksa Ya kan Harus belajar Akhirnya harus nekat Nekat digembleng terus Sampai akhirnya Mampu gitu ternyata Jadi kayak Kalau bukan karena This fight Aku mungkin gak akan Punya kemampuan yang baru Benar Punya kesehatan yang baru Ya kan Karena dengan adanya Latihan Martial arts Beda banget loh Martial arts Kalau dibilang Oh semua olahraga sama Man Enggak Martial arts is way more intense Kayak Wah gila sih Disclaimer ya Enggak Tidak merendahkan Olahraga lain No 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 Bukan maksud aku Tapi Intensitasnya memang di Martial arts itu Sangat-sangat tinggi gitu Dari latihan fisiknya juga beda Fisiknya beda banget gitu Dan dari situ Gue belajar banyak hal Ya satu Ya secara teknis Secara kesehatan Tapi gue belajar Disiplin Oke Karena Satu Being a martial artist Itu disiplin Tiap hari sama Max Latihan Rumah gue di Bekasi Latihannya di Kelapa Gading Dan lo datangin tuh setiap hari Setiap hari jam 7 pagi Serius Everyday Istilah cuma hari Minggu Lo gak minta sore aja Gak bisa Biar lo santai Gak bisa Dan everyday Itu gak ada Telat Gak boleh terlambat Kalo telat ya Punishmentnya apa tuh Ya pulang aja Gak usah ikut Mereka nuntut keseriusan dari situ ya Betul Because in this fight You're not celebrity Kayak You're not Randy Pangalila Walaupun ini namanya MMA Celebrity Match Betul But this is We're fighting for real Tapi lo lepas deh itu ketenaran lo dulu Betul Karena pada saat kita fight Walaupun kita sama-sama celebrity Dia gak akan main-main men Lawan gue Benar Gak akan pura-pura mukul juga Dia gak akan pura-pura mukul Disini gak ada sutradara yang tiba-tiba bisa cut Weh jangan kena Randy ya Gak ada We're gonna fight for real Jadi kayak Kalau lo gak serius Lo pulang aja Dan disitu lo gak dinilai berdasarkan rating Kayak di Sinator Gak ada Gak ada rating Gak ada rating Disini bener-bener kayak If you want it You go get it Kayak gitu Jadi itu sih yang aku pelajarin Kayak disiplin Aku mempelajari itu Itu adalah hal baru yang aku pelajarin Yang aku gak dapet dari Dari Aku di dunia Acting Karena Well We know Kayak di syuting Banyak banget lah Orang-orang yang gak disiplin Dateng jam berapa Calling-an jam berapa Ya kan Itu udah Itu udah bukan rahasia lagi lah Semua orang juga udah pada tau ya Apalagi bukan yang profesional Main talent gitu kan Mungkin dateng jam 7 pagi Syutingnya berjumpa 11 malam Nah gitu Jadi kayak Kayak Kalau misalnya terus-terusan disitu Mungkin aku tidak akan punya mindset Yang seperti yang sekarang gitu Tapi dengan adanya I try my luck Di MMA fight Ya itu yang tadi aku bilang Aku dapet banyak hal Selain dari kemenangan Kemenangan itu bonus Benar Kayak I don't aim for this Menang atau kalah itu biasa Tapi yang pasti Do you have a pulse To get right in Kayak lo masuk kesana Berani gak? Punya nyali gak? Terjun berani gak lo Sampai Sampai mau sebasah mana nih terjunnya Betul Dan soal menang kalah itu terakhir Itu nanti aja Kita jangan ngeliat menang atau kalah Yang penting Lo mau masuk dulu Dan dari situ Lo akan mengalami yang namanya proses Dan proses itu yang akan merubah diri lo Proses apa aja sih Yang gue rasain Ya gue ngerubah Yang namanya Gue tau yang namanya disiplin Ya kan Teknik udah pasti Kesehatan udah pasti Terus yang namanya respect Respect itu gue dapet banget dari martial arts Sama coach Sama lawan Pasti Dan sama temen-temen seperguruan Sama lawan pun Lo pasti akan respect Because you know what Karena kita semua mengalami hal yang sama Kita mengalami fight camp yang berat Sama-sama berat Jadi pada saat kita ketemu di oktagon Gue angkat topi Kayak Gue respect Kayak Lo berarti udah ngelewatin hal yang sama beratnya sama gue And we're gonna fight together in here Kayak Siapapun yang naik ke atas oktagon Ke atas arena Mau itu tinju Mau itu kickboxing Mau itu MMA Buat gue Kita harus kasih respect untuk mereka Karena untuk menuju ke sana Prosesnya itu berat banget Hasilnya urusan nanti Hasil itu urusan nanti Menang kalah itu biasa Tapi walaupun menang kalah itu biasa Lo jadi salah satu andalan MMA celebrity fight loh Iya kan Amin Serius Karena dari beberapa artikel yang gue baca Memang salah satu andalan di sana Serius Karena kalau misalnya nih Kita ngomong Randy Pangalila Jadi atlet MMA Cuma cari sensasi doang Halah paling itu juga Dikasih cuma-cuma Misalnya gelarnya Misalnya kayak gitu ya Karena kan anggapan orang Gak semuanya sesuai dengan pikiran kita nih Pasti Apalagi yang namanya keyboard warrior itu Akan sangat banyak di luar sana Gak tau boleh netizen ya kan You know what I don't give a damn sama mereka Dia tangkapan lo gimana Kalau lo dianggap lo cuma cari sensasi Bukan prestasi Kalau cuma dianggap cari sensasi Bukan cari prestasi Well Gue yang paling tau Yang sebenarnya terjadi Karena gue yang menjalani Ya kan Truly Gue gak cari sensasi Gue cari prestasi At least Di akhir hidup gue nanti Apa sih yang udah lo capek Bukan cuma di syuting-syuting aja Tapi pengalaman apa Experience apa yang lo pernah rasain Men gak semua orang punya experience Terjun di Di oktagon MMA Fight for real Dan puji Tuhan nya Dapet rejeki Menang pula So Buat gue Bukan cuma menang kalahnya But the experience Pengalaman yang gue Yang gue punya Yang gue dapet Itu lebih berharga sih Daripada cuman Ya sekedar Di belakang layar Komen-komen Itu dia Negatif I don't give a damn Lu tuh cuman beraninya Ketik-ketik gitu doang Cuman komen doang Lo yang menjalani Suatu hari Lo yang akan tuai Hasil dari semua proses Yang udah lo jalanin Yang udah lo lewatin Ya kan Cukup gak peduli aja Gak peduli Menurut gue Orang-orang yang Punya Mentalitas seperti itu Udah keliatan Orang yang seperti apa Because Tadi kan aku udah bilang When you Masuk ke dunia Martial Arts Lo pasti akan Belajar yang namanya Respect Belajar yang namanya Apa Disiplin Disiplin Terus Nah dari sini kan kita bisa ngeliat You don't have that Means Who are you Lo siapa Lo pasti orang-orang yang gak punya apa-apa Maksudnya secara 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 ilmu Di Martial Arts Because Dari cara kamu berkomentarnya Udah keliatan You don't have anything Jadi terserah Buat kita-kita yang memang Udah punya Pengalaman Dan udah punya Benefit Yaitu respect Dan Tadi Ya Gak usah di komen Terserah Tapi selain orang-orang ini Juga pasti kan Banyak banget yang mendukung Apalagi cewek-cewek Randy Kalau di Instagram Banyak banget kan Komentar-komentar Apalagi yang lagi nonton I'm Clubbers disini juga pasti banyak cewek-cewek yang memperhatikan Kalau di Youtube sebelah kan ada yang nyuruh-nyuruh lo buka baju ya Alah Ya kan Kayak kalau ada sini kita gak boleh ya Aduh Kalau bisa Kalau mau liat di Instagram aja Karena kotak-kotak Nanti aja kalau fightin keliatan juga Kapan nih next fight Gue mau nonton Nah itu dia Perbedaan Perbedaan Yang lo liat pada saat lo bertarung Pada saat lo shooting sinetron Itu perbedaannya tuh gue bisa bilang Orang ngeliat di TV Sama orang liat langsung Ya Mentalnya jatuh gak sih Pada saat ngeliat banyak orang yang mendukung Apalagi ada yang namanya Psywar Warp Psywar Boleh dijelasin gak soal itu? Jujur Kalau Ini orang beda-beda ya Kalau gue secara pribadi Mungkin Itu adalah benefit sih Karena gue ngerasa Gue udah terbiasa Di dunia entertainment Gue udah terbiasa dengan ketemu banyak orang Kadang-kadang kita shooting di tempat umum juga ya Kita harus tetap fokus sama Sama acting Terus gue dulu juga udah pernah nyanyi di depan banyak orang kayak gimana rasanya Jadi kayak buat gue untuk naik ke atas octagon Gue gak tegang sama penonton Tapi? Gue tegang sama apa yang akan terjadi Jadi setiap kali gue dapet tantangan Of course Ada yang namanya Grogi Grogi Excitement Itu nyampur sih Pada saat dia bilang Ren Lo siap gak fight lagi? Jantung gue tuh langsung Dek Beneran Sumpah Sampai detik ini Sampai detik ini Masih ada rasa Dek Bukan karena gue takut sama lawan Keringat dingin Bukan Tapi lebih ke Gue itu Kayak Oh men Gue bakalan masuk ke Satu bulan Dua bulan Raka lagi men Kayak Ini bakalan persiapan Prepare-nya itu bakalan kayak Oke gue akan kembali lagi Ketempat yang uncomfortable lagi But you know what? That's good Being uncomfortable is good Karena kalo lo terus-terusan Ada di zona nyaman Lo gak akan pernah berkembang Jadi kita gak perlu Maksa diri kita untuk deny Untuk nolak Nolak rasa ketidaknyamanan itu Jangan Justru pada saat gak nyaman Do it Buat gue Do it Tapi Jangan bodoh juga Maksudnya begini Lo dapet tantangan fight Bulan depan Lo gak persiapan Itu namanya blow on Bener You have to prepare for the fight For the war You have to prepare Harus Nekatnya jangan bodoh Nekatnya jangan bodoh Tapi Untuk mengambil keputusan Untuk ya gue ambil Take it Karena pada saat kita Uncomfortable Believe me Pada saat gue Ngerasa itu gak nyaman Gue mendapatkan banyak benefit Setelah gue Paksa untuk Oke gue masuk Gue terjun Gue persiapan Men Gue dapet banyak banget Gue dapet lebih banyak teknik Gue dapet lebih banyak Secara kesehatan Kalau dibilang Oh badannya lebih bagus Itu bonus yang gue dapet Dari latihan keras yang gue punya Gitu loh Bukan yang kayak Oh gue kepengen badan bagus Enggak Karena latihannya keras Tiba-tiba bonusnya itu Dan respect Dan juga tadi Disiplin Itu adalah hal Yang gue dapet Benefit yang gue dapet Yang gue gak akan dapet Kalau gue menolak Uncomfortable situation tadi Karena gue kepengen Di zona nyaman Oke Walaupun Uncomfort Tapi setidaknya Lo tetap harus berpikiran Kalau gue harus hadapin ini Intinya itu kan ya Betul Walaupun disitu Misalnya ya Gak terlalu imbang nih Penontonnya untuk mendukung lo Atau si lawan Lo tetap harus pede aja Pede aja Believe me Yang namanya Persiapan Persiapan tidak akan Menghianati hasil Dan I believe that Makanya Prof. Meg selalu bilang Pada saat latihan Oh ini agak harsh ya sebenernya Dia selalu bilang kayak Come on Randy Bangun Randy Mendingan lo mati disini Daripada di oktagon Because if you train hard here You're gonna fight easy Oh If you train easy You're gonna be dead Di oktagon Jadi mendingan yang mana Mendingan disini dipaksa Pada saat fight Kita kayak Man I will enjoy the fight Karena ini kayak It's like My everyday Lo udah abis-abisan Ini kayak hari gue yang biasanya Kayak gini Malah biasanya Ada persiapan yang lebih Berat lagi sebelum masuk ke fight Ternyata pada saat fight Malah lebih Ini malah lebih kayak That's it Cuman satu ronde Kayak What That's it Kayak Lebih berat persiapannya Sebenernya gitu loh Dan I believe Semua fighter Pasti melakukan hal yang sama Persiapannya pasti berat banget Pada saat fight Ya cuman 5 menit kali 3 ronde Pada saat persiapannya Itu gila-gilaan Seharian Selama berapa bulan Dan semua persiapan itu Bukan gak ada tujuannya Mungkin Ada yang Mungkin ada yang tahu Kalau misalnya Lawannya juga Gak tahu ya Sebanding atau enggak Mungkin ada yang dibawa lo Gitu kan Bapak pun orang juga tahu Gitu kan Tapi lo tetap harus melakukan Latihan tersebut Betul Dalam menghadapi Situasi apapun Betul Dan kalau dibilang Lawannya Gue juga ngeliat lah Ada banyak beberapa Komentar-komentar di Fight-fight gue Ada yang bilang Wah lawannya gak seimbang Terus yang seimbang Yang seperti apa Ngukurnya dari mana Yang ngukurnya dari mana Betul Kalau kamu ngeliat Wah lo terlalu Levelnya terlalu diatasnya dia Misalnya ada yang ngomong kayak gitu Loh ya itu dari latihan kita dong Kalau dibilang gak seimbang Kita sama-sama selebriti Kita sama-sama Dia syuting Saya syuting Dari segi waktunya aja udah sama Dari segi waktunya udah Udah sama Persiapannya dia cuma bisa Satu bulan Sama Betul Kalau dibilang gak seimbang Kalau saya lawan Profesional fighter Itu gak seimbang Mereka latihannya dua tahun full Setuju Saya latihannya paling lama Dua bulan Gak fair dong Kalau dibilang gak fair Itu gak fair Kalau dibilang Wah lawan lo gak seimbang Loh kita sama-sama Berat badannya sama Umur? Umur kurang lebih sama Bedanya bukan yang sampai 10 tahun Beda-bedanya kayak cuman 2-3 tahun Itu masih sama lah Terus abis itu Waktu kita bersiapan sama Terus dibilang gak seimbangnya di mana Terus kalau dia bilang Ya tapi secara skill Ya kalau bicara skill itu persiapan Balik lagi Itu masalah training Masalah latihan Bekal Bekal gitu Itu sih Oke A to Z From backstage to stage dong Biasanya yang lo lakukan apa Aduh Gimana ya Terlepas dari latihan yang lo jalani sebelumnya ya Tapi from backstage Apa aja sih ritual kah? Atau apa yang lo lakukan sebelumnya? Sampai detik ini Sebelum fight Itu masih ngerasa Tegangnya tuh banget Apa caranya untuk mengerasih? Sampai di level dimana Gue kepengen Aduh bisa gak sih cancel aja Oh gitu? Lo pernah ada rasa itu? Nervous banget Nervous banget itu udah pasti Bukan nervous sama lawannya Tapi nervous sama apa yang akan terjadi Karena begitu kita masuk ke oktagon Anything can happen there Ya kan? Bahkan hal-hal yang kita gak pikirin Bisa terjadi disitu Bisa banget Bener Ya kan? Jadi kayak Nervous banget gitu Bahkan untuk fight kedua kan Ditemenin sama istri Sebelum fight Ngesung kem dulu gak tuh sama istri? Sebelum fight tuh gue berdoa bersama Serius Gue doa bareng Gue doa bareng Terus Istri gue main nangis Sambil doa tuh sambil nangis Karena dia ngeliat persiapan gue itu Satu bulan lebih itu Kayak gimana Pagi dia yang bangunin Bikinin gue sarapan Gue harus berangkat latihan Dia tuh ngeliat Perjuangan gue untuk fight itu gitu Jadi sebelum berangkat tuh Gue doa bareng Terus diketok Ren Siap? Oke siap Gue langsung cium istri gue Gue bilang I'll see you on the other side Ya terus dia bilang Be good ya Gue bilang I'll kick his ass Bukannya sombong Bedain antara sombong Dan percaya diri Bener Gak boleh dijadiin sama Ya kan Kan ucapan adalah doa ya Betul Percaya diri tuh harus Gak bisa dong kita sebagai fighter Gimana menurut lo Lo mau lawan dia Ya mungkin dia bisa menang Lah gimana lo aja gak pedih Ya belum tentu menang sih Tapi liat aja deh nanti Gitu kan Jangan dong You have to trust yourself Tapi jangan sampe Ke level lo sombong Sombong itu gak boleh Ya kan Tetapi percaya diri harus Lo bisa gak ngalahin dia I'll kick his ass Bisa Soal nanti menang kalah Ya Yang penting gue udah usaha Dan gue udah percaya Kalau gue bisa Kalau ternyata gue kalah Persiapan dia lebih mateng berarti Dan gue akan Shake hand ke dia Mungkin gue akan ngerangkul Kayak Good job man Nice fight Kayak Berarti dia latihan lebih keras dari gue But if not I believe training gue Training gue keras banget Jadi kayak I will win this fight Dan A to Z ya Tegang banget Sampai di ruang tunggu Kita persiapan Dipakein hand wrap Terus dipakein glove Gue dengerin musik Kayak orang-orang yang Bener lah Dengerin musik Tapi biasanya orang tuh lagu rap Lagu rohani Serius Sumpah gue gak bohong Dalam hati gue tuh Yang gue dengerin tuh Keliatannya muka gue serius Padahal tuh lagu rohani Men Kayak Bujizat itu nyata lagi Beneran Sumpah Karena gue ngerasa kayak Di momen-momen ini Itu gue ngerasa I'm alone Karena pada saat fight Gue sendiri disitu Fighter tuh kayak ujung tombak Bener Iya kan Coach lu gak akan bantuin Coach kita gak akan bantuin Memang tombak tuh butuh Butuh pegangan ya Pegangan itu adalah coach Tim kita Tapi kita ujung tombaknya Kita yang maju sendiri loh Disitu Jadi I feel like I'm alone Dan gue dengerin musik Lagu rohani tuh Gue ngerasa kayak Dapet penguatan tau gak Kayak Kayak gue ngerasa kayak Oke gue gak akan sendirian Semua persiapan gue ini Pasti dilihat lah Apa Sama Tuhan Apa segala macem Sampai persiapan Oh iya Jujur banget nih Yang kedua Fight gue yang kedua Pada saat pemanasan Dipanggil Ren Abis fight yang ini Lo ya masuk ya Oke warm up Gue warm up Gue lagi latihan sprawl Gue lagi di takedown sprawl Kulit kaki gue sobek Kenapa? Karena Jadi waktu gue persiapan Sama Prof Max Gue latihan terus Kaki gue tuh kapalan Oke Karena kan proses untuk Takedown defense Takedown defense tuh Kaki tuh ngapal kan Karena kan Kegesek terus kan Dan pada saat Lagi disana tuh Mata ikan sebenernya Oke Pada saat persiapan Tiba-tiba sobek Dan sobek itu lebih dari Mata ikan yang langsung Keluar ke area yang lain Tau gak? Dan itu perihnya Bukan main Terus gimana Nyosain fight-nya? Dan itu bener-bener kayak Wah men itu pedes banget Gue gak bisa berdiri Gue bener-bener kayak Gak bisa berdiri Terus semuanya tuh langsung kayak Woy medis 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 Panggil nih apa Tambah panik dong Tambah panik kan Aduh-aduh Terus itu kayak dipakein Obat Kayak Apa ya Kayak Kayak obat merah gitu lah Terus dibebet Apa segala macem Kayak Men sebenernya tuh perih banget Perih banget Terus mau naik itu Sempet ada Daub dalam hati Daub tuh kayak Aduh Kayaknya This is not my Day nih Kayaknya ini Bakalan kalah nih gue nih Buktinya gue gak 100% Nih fight nih Kayak Gue ada daub dalam hati gue Pada saat naik Ke atas oktagon Gue inget banget Coach gue Salah satu coach gue Bobby Dia bisikin gue Ren Remember Why you're doing this Kayak Sakit lu tuh gak ada apa-apanya Sama persiapan lu selama ini At the end of the day Lu fight Lu bakal lebih sakit daripada ini Biarin Rasain sakitnya Lu telen Lu nikmatin Maksa And remember What you're doing this for Gue bilang ya Kenapa lu lakuin ini For my legacy Kayak Gue gak cari duit disini Gue cari Legacy gue Kayak At least Gue bukan cuman di aktor Tapi gue pernah mengalami Fight yang beneran Pengalaman ini yang gue mau Dan anak gue Nanti cucu gue juga Akan gue bawa Ini bisa menjadi cerita yang baik Buat anak gue Untuk memotivasi dia Gak harus jadi fighter But Life in general Is a fighting Right Life in general Jadi ini bisa memotivasi Kayak Iya gue mau lakuin ini Untuk itu Dan Akhirnya pada saat itu Gue injek luka gue Kayak Perih banget Kayak Oke I'm gonna love this man Kayak It's okay Kalo nonton lagi Perhatiin Kaki gue Yang kiri Kalau gak salah Pinjang Yang kiri Itu ada bebetan deh Ada bebetan deh Perhatiin deh Kalo misalnya Nonton lagi di video Ketika lo harus melakukan kegiatannya Dengan pake kaki kiri Terbatas juga Sangat terbatas Tapi Tapi lo tetep Pada kenyataannya Gue bodo amat Karena udah adrenalin yang bergerak Begitu naik ke atas oktagon Itu udah adrenalin sih God do the rest sih Iya Dan Yang gue rasain yang Ter tegangnya Adalah waktu dibilang Oke Randy 10 second ya Di belakang Backdrop Oke Yang kita berdiri disitu Terus Dari sudut merah Petarung asal Surabaya Videonya lagi di setel Itu jantung gue Rasanya mau meledak Bahkan yang pertama kali gue fight Waktu lawan Fajar Ibel Itu gue Dalam hati gue Aduh Ren Lo ngapain sih disini Lo tuh udah enak-enak syuting Lo ngapain disini Anggapan orang gitu sih Ada perasaan itu gitu Tapi masa iya Pas dibuka Deng Weh gak jadi Gak mungkin Gila lo promonya juga udah jadi Gak mungkin lah Jadi kayak Wah men Aduh gimana nih Begitu dibuka Ah bodo amat Masuk Bodo amat Gue masuk dah Waduh udah Itu tertegangnya sih Tertegang adalah di belakang Di belakang otagon Begitu masuk Gue jalan Gue jalan Itu kayak I feel like I walk by faith gitu Kayak Oke Kayak momen gue jalan itu kayak Sambil gue ngeliat lawan gue Gue selalu ngeliat lawan gue Kayak Gue ngeliat kayak Oke Kalau lo gak latihan sekeras gue You're done man Kayak Gue latihan keras Lo gak latihan keras Lo tidur Lo pasti bakalan tidur Dalam hati gue udah kayak gitu Sebenernya bukan Bukan sombong Kembali lagi Gue Masukin itu ke hati gue Supaya gue ada Belief Supaya gue ada Yang namanya Percaya diri Itu yang gue masukin Kayak oke Gue latihan keras Lo tidur loh Lo tidur loh Dalam hati gue tuh kayak Gue isi kayak gitu gitu Supaya I'm ready Harusnya semua fighter Harus punya itu sih Harusnya Gue yakin banget Itu yang akan nyelamatin Hidup mereka diri Betul karena Karena pada saat lo masuk ke oktagon Lo harus percaya diri Benar Gak bisa kayak Oh gimana ya Setengah-setengah Gimana ya Gue aman gak ya Lah gimana sih Lo gak pede Gimana sih Harus pede Dan begitu naik Gue doa Gue gak pernah doa minta menang Karena menurut gue gak fair Dia juga pasti minta menang Kalau dua-duanya pengen minta menang Mana makhluk Tuhan yang lebih prioritas gak ada kan Jadi gak fair doa itu Menurut gue doa itu gak fair Jadi gue tuh gak pernah doa minta Tuhan semoga gue menang gak ada Terus Gue cuman berdoa Tuhan Semoga di fight ini gak perlu ada yang sampai jedera Oke Gue juga gak mau menjederai lawan gue Dan lo juga gak mau lo jedera Iya Lindungi kita berdua Semoga fight ini berakhir Iya Biarlah yang latihan yang paling berat Yang berhak untuk menang Oke And we'll see Kalau dia yang menang yaudah Doa gue kan gitu Iya Iya kan Siapapun soalnya Siapapun Kalau dia latihan yang lebih berat dan dia menang He deserve it Berarti ada yang perlu diperbaiki dari cara latihan Berarti ada yang perlu diperbaiki dari gue Wow Jadi gue gak pernah berdoa minta menang Gue berdoa semoga tidak perlu ada yang sampai cedera parah Dan biarlah siapapun yang berlatih dengan keras Yang berhak untuk mendapatkan kemenangan ini Udah Wow Ihh Merinding gue Seru loh Seru banget Apalagi dengan perjuangan lo yang gak gampang itu Terus lo menceritakan detik demi detik sebelum lo masuk ke Octagon Aduh Ngeri merinding apalagi jadi istri lo ya Pada saat gue menang bisa dilihat di videonya Dia sampai tepuk tangan nangis Aduh Dia nangis Dia sampai nangis begitu di belakang backstage Dia nyamperin gue, gue ngerangkul, dia nangis Dalam keadaan bonyok-bonyok gak lo? Enggak, gak bonyok Oke Gak bonyok, cuma ada swelling dikit lah di sebelah kiri Karena pukulan Wajar lah ya kalau ada begitu Masuk Dan jujur pada saat itu gue menang low kick kan Tendangan bawah Kaki gue juga cedera Oke Setelah fight itu Seminggu gue gak bisa jalan Serius Recovery lah lumayan Jadi sama, sama aja Recovery lah lama banget Jadi pada saat Itu yang tadi aku bilang awal-awal Siapapun yang naik ke Octagon Harusnya Kalian tuh jangan cuma ngomong hal yang negatif Kalian harus respect sama mereka semua Bukan cuma gue ya Siapapun fighter yang masuk ke atas Octagon Atau ring Atau apapun itu Lo harus respect Karena yang mereka lakuin disana Itu resikonya banyak Dan perjuangannya juga besar Betul Gitu Doa istri Dibuktikan hari itu Ya kan Karena lo juga kan sempat Sempat berdoa bareng Ya 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 Itulah ada hasil lah ya Dari semua itu Ya kan Jujurnya gue kalau punya suami seorang fighter Gue agak konsum dengan Itu gimana lukanya Walaupun luka sekecil apapun Pasti istri lo juga teriak nih Apalagi lo punya anak sekarang Betul Cantik Bule Lucu banget Terima kasih Apakah lo akan membekali anak lo nanti Ilmu bela diri kah Kalau itu udah pasti Kalau membekali ilmu bela diri Cewet lo tapi Hanya sebatas belajar ilmu bela diri Betul Untuk diarahkan ke yang lebih serius lagi Kalau diarahkan ke arah yang lebih serius Itu semua pilihan dari anak Anak gue Gue gak boleh Nentuin apa pilihannya dia kan Karena ini hidupnya dia Tetapi untuk membekali basic Gue pasti akan kasih Apalagi cewek Perlu banget yang namanya self defense Ya kan Dan di martial arts itu kita banyak belajar Bukan cuman dari Masalah Dari segi untuk pertandingan aja Bukan cuman masalah self defense dan pertandingan aja Tetapi Tetapi dengan kamu martial arts Kamu punya Apa ya Self esteemnya jadi naik Kepercayaan diri itu punya Karena kamu belajar Yang lewatin zona nyaman itu Akhirnya kamu lebih percaya diri Akhirnya di luar Pribadi Pribadi orang-orang yang martial arts Itu pasti Akan punya Pedenya lebih Dan itu bagus banget kan Untuk bersosialisasi Buat perempuan Apalagi Bagus Jadi Menurut gue Kasih basic Pasti Tapi dia mau serius atau enggak Itu pilihan dia Buat istri lo Lo tuh orang yang kalem Orang yang galak Orang yang memang kayak keliatan di oktagon Emosi gitu ya Atau gimana sih Pernah enggak lo tanya sama es Aduh Gue itu Kayaknya Kayaknya terakhir kali Istri gue itu Posting Gambar gue sama Anak Gue boleh lihat ya Boleh dong Boleh dong Terus dengan caption apa nih Jadi penasaran Ini menurut dia Ya kan Karena kan Gue kan enggak pernah nanya Yang Aku tuh kayak gimana sih Kan enggak pernah Dan dia pun juga enggak pernah Ngasih tau gitu ya Enggak pernah Jadi Dia itu Ini baru-baru ini kah Postingnya Baru-baru ini Oke wait Penasaran gue ngomong apa ya Oke Jadi Jadi yang ini Oh Aduh Dia posting ini Istri gue Oke Dia bilang Boleh dong kasih lihat sama M Clubbers yang lagi nonton Boleh Boleh Tuh ya Oke Daddy's love Dan disini Dia tulis Fathers and daughters Have an irreplaceable bond Blair You have the best papa He's brave Smart Hardworking Loyal Kind Caring And strong I hope the company You keep in your life Can emulate the same Great qualities But for now Continue to be a daddy's girl For as long as possible Terharu Berarti Menurut dia ya itu Terlihat nih penilaian Istri lo yang gak ngomong langsung Tapi lewat sosmed Banyak sih emang Kata-katanya yang gak bisa kita utarain langsung Tapi Dibagikan ke orang banyak Biar tau Siapa nih sosok-sosok gue Gitu kan Dan ternyata dia nilis kayak gitu Karena memang Blair bangga sih Amin Terima kasih Tapi Gue tuh justru Apa ya Dengan gue menggeluti martial arts Gue tuh justru Gue di Di rumah Adalah orang yang Yang kalem sih sebenernya Apalagi sama anak ya Ngobrol kayak gini aja Gak keliatan Lo itu fighter Asli Dengan lo sharing Mungkin lebih cocok motivator Asli Serius gue Gitu ya Tapi Kayak Kalau Menurut gue Kalau gue pribadi ya Semakin gue menggeluti Martial arts Semakin dalem Gue tuh jadi semakin ngerasa Kayak Kalau gue ini kecil Gue tuh belum apa-apa Kayak Orang kalau gak menggeluti Lo ngerasa kayak Oh gue gede Gue bisa Gue berani lawan dia Dude you don't know Dia punya apa Lo gak tau kemampuan dia seberapa Dengan gue menggeluti Bela diri Kadang-kadang gue latihan bareng Ngeliat orang kayak Ah kecil nih Remeh Pada saat fight Man Dia jago banget Dan itu Gue pada saat ditempa Kayak gitu Karakter gue akan berubah Lama-kelamaan gue akan ngerasa Gue gak mau Namanya disrespect orang Gue gak mau mandang orang Cuman kayak Dia gak mampu Paling lawan gue No Istilahnya tuh Bahasanya Bahasa gue tuh Kayak ngenyek Ngenyek lawan gitu ya Itu gak boleh banget Karena kita gak tau Kita gak tau Dia punya apa Benar Kita gak tau Kapasitas dia sejauh mana Belum tentu kita kenal juga Sama orang itu kan Dia senyum-senyum Senyum-senyum ternyata dia juara Juara tinju Ya kan Lo jangan ngeremehin gitu loh Jadi Jadi semakin lo Mempelajari Marshall It makes you more humble Makes you more humble Dan lo Lo jadi gak Gak ngeremehin orang Dan Males ribut Males ribut Karena kita tau Ribut tuh capek Udah gitu ribut di luar Gak ada duitnya Penuh kedamaian hidup lo ya Karena gak mendatangkan uang Kita ribut sama orang Satu capek Belum urusan sama Belum urusan sama hukum Pihak berwajib Terakhir Gak ada duitnya juga Yang ada malah kita ngeluarin duit Ngapain Mendingan Kalau di luar kayak Iya pak Menang deh pak Iya maaf ya pak ya Sorry ya pak ya Mengalah bukan kalah Iya lah Kalau tiba-tiba Lo mau gak fight sama dia Ada duitnya Ya sini Lah iya Gue jabanin dia tuh Kan fight Ada duitnya Kedua Berarti gak ada hukum dong Ya ayo Iya kan Agreement dua-duanya Tapi kalau gak ada ya Menang Ya udah Saya kalah Saya kalah Ngapain Capek Ya kan Kayak Itu sih Kayak Semakin lo mempelajari Martial Arts Semakin bijak Iya Semakin bijak Kayak Self defense Namanya self defense Artinya Perlindungan Perlindungan akan keluar Pada saat kita kepepet Kalau gak kepepet Ngapain harus dikeluarin Kalau selama kita masih bilang Oh iya maaf Atau minta duit ya Kita kasih selesai Kenapa harus Kenapa harus Kita lawan gitu Self defense tuh pada saat Kita udah ngasih duit Dia tetep mau nusuk kita Itu 50-50 By the way Kalau gue gak ngelawan Dia bakalan nusuk gue juga Jadi ya That's self defense By the way Ini kata-katanya sama Kayak episode-nya Hertati ya Dia kan MWA juga Iya kan Cewek pula Wow Dia pun juga menguasai itu Dia bolak-balik benang Dan gue sempat tanya Lo kan Maksudnya di ring Lo gahar Tapi lo punya suami Ini kan yang Tandingin cewek ya Apakah suamilah lo injek-injek Kalau marah lo pukul Atau gimana Dia jawab kayak gitu Kalau kita emang udah Menguasai ilmu-ilmu dari MWA Lo pasti akan bijak di luar sana Ketika lo keluar dari ring Lo akan jadi diri lo sendiri Yang emang Yang emang lo tau Disitu gue gak mungkin Pake ilmu bela diri gue Disitu gue gak akan Memperlakukan lo Kayak lawan gue Betul Itu adalah gue Fix lo emang MMA MMA athlete deh Beneran deh Gue ngerasa Kita-kita yang di dunia fight ini Kayak punya dua kepribadian Satu kepribadian Apalagi gue ya Di dunia syuting ya Kepribadian gue di fight Gak bisa gue bawa-bawa Di dunia film Di dunia syuting gue Selebritas gue Ya orang serem dong Tiap hari gue Sososangar ya kan Sedangkan gue gak dapet Shooting lagi dong ya Kan gak bisa gitu Apalagi sama lawan pemain Jadi kayak tonggul-tonggul Keras gitu kan Makanya Ya you don't know Kayak gue bisa apa Itu kan Sama seperti gue gak tau Lo bisa apa Bener Gue gak ngeremehin lo Dan kalau lo ngeremehin gue It's good for me Terima kasih ya kan Karena kalau kita diremehin itu adalah Benefit loh sebenarnya buat kita Oke Bener Setidaknya mental lawan udah Bukan Tapi justru kebalik Oke Pada saat kita diremehin lawan Itu adalah benefit buat kita Lawan tidak akan berhati-hati sama kita Tapi kan dia akan mengeluarkan sepenuh tenaganya Justru karena itu Pada saat dia mengeluarkan semuanya Dia tidak berhati-hati Ada banyak hal yang bisa kita lakukan Untuk meng-counter itu semua Gitu loh Tapi pada saat dia berhati-hati Itu justru bahaya Berarti pada saat dia berhati-hati Dia tidak akan mengeluarkan semuanya dulu Dia pasti akan nyari dulu Safe energy Betul Dia akan baca kita dulu Di pelajari Iya Nah gitu kan Pada saat dia gak hati-hati Dia akan keluarin aja semuanya Ah ini lawan gampang And then you can counter that That's dangerous for them Gitu Jadi justru Kalau kita diremehin orang Kita harusnya seneng I love to be the underdog Serius Gue waktu pertama kali fight Yang pertama Semua pada bilang Alah pemain sinetron bisa apa sih I love it man Kan I love it Please doubt me Tolong Jangan percaya sama gue Gue seneng malah Kalau lo bilang Oh gue bisa apa ya Pada saat ditanya ya gue Ya ya Gue udah persiapan That's it Ada saat fight And that's the real me as a fighter Lo ngeremehin gue That's good That's good You have to Ya Give me a favor Bantu gue Lo ngeremehin gue Malah gue seneng gitu Gitu Justru Gue kepengen Di luar sana Gue Memberikan Appearance tuh Kayak Ya I'm harmless Kayak Ya gue senyum senyum aja gitu Gue gak berbahaya That's good Itu yang gue kepengen kasih So that Kalian ngeremehin gue Pada side fight Then I'll show you what The real me Buktiin aja Begitu Wow Wow Speechless deh gue Gue salah satu orang yang mungkin sebagai host jadi terpandang Lihat bintang tau Aduh 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 Gara-gara Look lo yang Babak belu Itu resikonya kan ya Memang Ya fight resikonya besar Dan resiko itu tuh sudah Dipertimbangkan sama gue Sebelum gue Jauh sebelum gue mengambil pekerjaan itu That's why Di celebrity fight ini Ya kita harus menentukan kapan kita mau fight Kayak tanggalnya harus bener Maksudnya gini Gue harus Gue harus mengambil resiko yang terburuk Pada saat fight Mungkin gue akan cedera Mungkin gue akan bonyok Akan ada mungkin Amit-amit ya Jangan sampe ya Tapi Misalnya ada cut atau apa Berarti kan gue gak akan Shooting Ya mungkin satu bulan dua bulan Oke Paling parah ya Sebulan dua bulan Paling parah Ya kalau misalnya gak ada cedera Ya mungkin seminggu udah bisa shooting Tapi kan Kita kan gak tau apa yang akan terjadi Jadi Resiko yang itu udah gue pikirin Ada perhitungannya juga Dan perhitungannya udah kayak Gue gak boleh ngambil kerjaan pas kapan Itu udah harus tau Gitu Cuman ya Ada bedanya sih memang Antara dulu sebelum punya anak Sama sekarang punya anak Itu gue ngerasain Memang ada banget Bedanya ada banget Kayak Kalau dulu Masih bujangan ya Kayak Let's just do it for fun Apapun resikonya lo Emban sendiri soalnya Emban sendiri soalnya gitu Iya Nah Sekarang ini kan pada saat punya anak Ada yang namanya tanggung jawab Bener Ya kan gue tetap harus kerja Ya kan gue kepala keluarga Tiba-tiba gue ada cedera Apa segala macam Gak bisa kerja Yang rugi bukan cuman gue Ntar anak gue gak bisa imunisasi Gimana ya kan Gak lah sampai segitu lah Cuman maksudnya Itu Itu Istri lo gak bisa beli tas Iya maksudnya Kasar katanya seperti itu Gitu kan Jadi sekarang itu udah mulai Orientasi agak berbeda Oke Orientasinya True Gue suka dengan bela diri ini Gue memang mau Terus latihan Iya Tapi pada saat Gue Harus kerja Ada yang menawarkan fight Ya Tunggu dulu Oke Gue akan lebih prioritasin Kalau ada kerjaan dong Oke Karena kan Ya tadi yang gue bilang Ini masalah tanggung jawab Gue udah punya ekor nih Iya Udah punya istri Udah punya anak Ya berarti Yang nomor satu Harus dilakuin suami ya Adalah tanggung jawab dulu Ke keluarga Jadi kalau misalnya gue Ada pekerjaan Ya gue akan duluin kerjaan Intinya time management juga ya Betul Kalau dulu tuh bisa bener-bener kayak Wah oke gue tolak nih kerjaannya Gue mau fight lawan dia Kayak bisa gitu gitu Kalau sekarang ya jangan lah Ada rasa ambisiusnya ya Pada saat itu Sekarang ambi juga Tapi mungkin tetap dipikirkan Matam-matam Kalau sekarang mungkin gini Ambisiusnya masih ada Rasa ambisi itu masih ada Tapi sekarang udah lebih rasional Realis dan mikirnya lebih panjang Karena apapun keputusan yang gue ambil Ini bukan cuma gue doang nih bos Ini ada yang di belakang gue nih Jadi kayak itu sih Tapi untuk iya atau enggak Ya sebenernya deep down masih iya Masih kepengen lagi Fight lagi gitu Tawaran untuk jadi Aktor film action Seperti mungkin ya Kayak Jotas Lim Kayak Eko Wise Yang gak menutup kemungkinan Bisa keluar Honestly sih sebenernya Banget Banget Berpengaruh banget sih Dengan gue fight di MMA ini Kayak Gue harus kasih kredit ini Ke OnePride MMA juga sih Kayak I have to say thank you Untuk promotor OnePride Apa segala macem Gue dikasih kesempatan Dan dikasih wadah Untuk fight disana Karena benefitnya gue berasa banget Berasa banget Karena gue ngerasa Setelah gue fight disitu Pertama kalinya gue diajak Main film Kucumbu Tubuh Indahku Memories of My Body Bareng sama Mas Gari Nugroho Sama Muhammad Khan disitu Sampai akhirnya film itu tuh Menang Apa FFI Dan masuk 15 besar Oscar Di tahun 2019 Kayak It's awesome Dan kesempatan itu gue dapet Awalnya apa Karena gue fight di MMA Karena perannya adalah seorang Iya karena Perannya adalah seorang fighter Dan gue dapet tuh gara-gara ini Jadi kayak Man padahal Pada saat pertama gue mau fight Gue gak kepikiran sama sekali Untuk ini Apa Naikin nama gue Enggak It's totally hobby Tiba-tiba ada Prof Max nawarin Mau gak Ini ada wadahnya Dan gue suka Lo totalitas Gue ngerasa kayak Ya let's do it Kayak Ini cuma lomba yang Gue kepengen uji Selama ini gue latihan Kayak gimana nih kemampuan gue Ternyata Cuma pengen buktiin aja gitu ya Ternyata pada saat itu Impactnya gede banget Langsung viral Awalnya itu Yang pertama kali langsung viral banget Kayak Aku aja ngeliat di Youtube Oh my god Kok sampai segininya Dan itu kayak Wah thank god banget sih Kayak Jadi Berpengaruh banget Dan sampai sekarang tuh Jadi sering dapet Peran-peran action Bahkan yang tadi kita bicara di awal banget Yang kisah tiga pembunuh Action juga Iya bener Action juga Walaupun karakternya Lain daripada yang lain Tapi action juga gitu Jadi Banyak banget tawaran film action Hanya gara-gara Terbuka karena Lo terjun Betul Karena Mungkin Dari sisi Film maker Melihat Ya Lebih real Kalau orang yang asli gitu Dibandingkan dengan orang yang Harus berperan Menjadi seorang fighter Kenapa gak Aktor yang memang fighter Bener I think that makes sense gitu Kayak Ya Jadi ya Lebih Memahami juga kan Secara Mentalnya juga Kayak Secara acting Gue ngedapetin Benefit banget sih Dari MMA ini Kayak Gue ngerasa Pada saat gue dapet peran Menjadi seorang fighter Gue gak perlu analisa Gue gak perlu pendalaman karakter Tinggal gue inget-inget aja Gimana rasanya tuh Waktu mau naik tuh Gimana rasanya Ya kayak gitu Tinggal kulit-kulit lagi aja Kalau dia bilang Eh bro Lo tegang Terus lo ini ya Kayak Enggak bro Gue waktu tegang Gue dengerinnya lagu rohani Bro Kayak That's real gitu Kalau itu gue gitu Kayak itu sih Kayak gue punya pengalaman itu sendiri Gak usah analisa Kayak yaudah pengalaman gue Gak usah capek-capek mikir Lo gak usah capek-capek nge-brief gue Udah Iya Tenang Dan itu benefit banget sih Dibuat peran-peran gue di film Dan dapet peran action Jadi banyak akhir-akhir ini Kita sangat-sangat menantikan Film-film Atau web series Theater apapun Yang nanti akan lo kerjakan Mungkin yang berhubungan dengan Ski lo Di MMA Amin Kayaknya tahun ini ada perhelatan akbar Antara Randy Pangalila Dan Paris Fernandez Salam dari Benjay Aduh 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 Sumpah gue liat videonya tuh kayak Dia kan yang masukkan nendang-nendangin pohon pisang ya kan Pukul 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 ya Pukul Pohon pisang Sampai akhirnya deh Pohonnya jatuh ya kan Terus abis itu Siapa yang mau Kita datangin nih Untuk lo tanding sama dia Kayak gue pengen Fight bareng Randy Pangalila I heard that Dan pada saat itu Banyak juga yang ngetag-ngetag gue Di Instagramnya Dan gue ngeliat kayak But honestly sebenernya Dia juga ngomong itu juga Ya sopan-sopan aja Gue ngeliat kok videonya kayak Ya buat gue Fight sama dia kayak Why not Why not Serius Tapi serius apa enggak sih sebenernya Maksudnya gimana nih Lo menanggapi ini kayak Ayo ngajakin juga Atau gimana Mungkin kan dia lagi nonton ya Ya menurut gue Kalau memang Kita bisa make it happen And make it big Why not Kembali lagi ke Kembali lagi ke masalah yang tadi aku bilang Sekarang kan gue udah punya keluarga Berarti kan gue akan mendulukan syuting Bener Kalau ternyata gue Lagi selesai nih syutingnya Dan kita punya waktunya Terus ada promotor yang memang mau membuat Bener Why not Men kayak Rasa Rasa Pengen fight itu masih ada Cuman kan tadi yang aku bilang Sekarang harus mikirnya lebih rasional Lebih realis Untuk keluarga Jadi intinya buat Paris Fernandez ya Disini enggak ditolak sama Randy Tapi kalau misalnya memang ada waktu Ada kesempatan Why not Why not Atau Atau Tiba-tiba ada promotor yang kepengen make it big Dan dia bisa gantiin Shooting gue satu bulan Why not Man come on Let's make it happen Come on man Balik lagi Iya lah Benar Iya kan rasional Sekarang gini Gue mau ngomong secara Rasional Pada saat kita fight Anything can happen Right Ya kan Pada saat itu berarti kan kita harus mikir Mungkin setelah gue fight Gue mungkin bisa enggak kerja Satu bulanan Iya kan Ya masa satu bulan gue enggak kerja Iya enggak mungkin dong Ya kalau lo mau gantiin gue satu bulan kerja Why not Let's do it Kayak I love to fight Gue suka olahraga ini Terus abis itu ada yang bayarin gue lagi Kenapa lo harus tolak Kenapa harus tolak Why not Let's do it men Tapi kalau Enggak Cuma for fun Ya gue mendingan kerja bro Bener sih Masuk aka Masuk aka Masalahnya anak gue masih beli popok nih Gitu kan Ini lucu sih Gue realis aja Kalau memang ada Promoter yang mau bikin ini big Why not Let's make it big man Tapi kalau cuma buat lucu-lucuan Kasih makan netizen Kan buat apa Buat apa Iya buat apa Dan I believe Kalau memang Saudara Paris Fernandes Memang mau beneran fight Buat apa kita cuma ngasih makan netizen Kalau we can make it big right Yeah It's good for both of us Right Why not Gitu sih Oke Closing statement dong Randy Mungkin bisa dikasih opini dari Randy juga Tanggapan Randy tentang olahraga MMA di Indonesia sekarang Kemudian seperti apa harapan Randy untuk Orang-orang yang mungkin baru mau terjun ke dunia MMA Boleh silahkan disampaikan kepada M Clubbers Kalau tanggapan gue Sekarang MMA ini sudah semakin besar ya di Indonesia Setuju Orang sudah semakin mengerti apa itu MMA Dan Dan Apa Komunitasnya juga sudah semakin besar sekarang Harapan gue yang pasti Semoga Atlet-atlet muda itu semakin bermunculan Yap Dan berkualitas Apalagi Kita kan cuma ngeliat yang fighter-fighter senior nih Yang udah ya udah Toto lah Udah kayak begitu jadinya Mungkin kalian bisa berlatih dari basic Dari awal Kayak nguatin Basic ground fightingnya Basic strikingnya Basic bantingannya Kalau misalnya kalian bisa melatih itu dengan baik Mungkin kalian akan menjadi bibit-bibit fighter Indonesia Yang bukan cuma fight di nasional Tetapi mungkin bisa membawa bendera Indonesia di fight international That's gonna be awesome Kayak Kalau memang ini menjadi besar Mudah-mudahan kedepannya Atlet-atlet muda semakin bermunculan dan semakin berkualitas Kalau gue melihat sekarang ya Bentar ini Kalau gue melihat sekarang Gimana? Boleh loh beropini belak-belakan Iya Gue kepengen orang lebih terbuka dengan yang namanya Psywar Psywar itu biasa Psywar itu harus untuk seorang fighter Fighter jualannya gimana? Masa nyanyi? Kan dia gak promo lagu ya kan? Mungkin dong Dia harus Psywar Supaya orang mau nonton Apa? Fightnya dia Seperti ada tontonan Betul Tapi kalau pada saat dia Psywar Terus dari pihak penyelenggara gak suka Atau dari pihak netizen semuanya pada ngomong jelek Kapan Indonesia mau maju fighternya? Biarin lah Biarin mereka berkarya Kalian tinggal nonton dan enjoy the show Karena fight Karena di MMA Yang dijual tuh bukan cuma fightnya Orang kadang-kadang gak peduli sama fightnya Yang dijual adalah dramanya Drama di belakang itu Conor McGregor kenapa bisa sampai jadi kayak sekarang? Drama di belakang itu yang dia buat Sampai akhirnya jadi gede And people like that Orang tuh pengen nonton fight Karena kepengen liat dramanya Bukan cuma fight Bakbuk-bakbuk Itu mah tarung genggong aja Sama aja Iya sama aja Itu bakbuk-bakbuk juga Ya kan? Orang kalau kepengen ke MMA Ya biarin lah mereka berkarya secara drama Mereka bikin dramanya Psywarnya Let them be Dan lo penonton Just enjoy the drama Just enjoy the drama Dan kalau kalian gak suka sama si satu Gak suka sama si satunya lagi That's okay Itu membuat kalian jadi nonton kan Kalian kepengen yang satu kalah Karena kalian gak suka That's okay Itu yang memang Seharusnya seperti itu Itu promonya mereka Kita tinggal nonton And enjoy the show That's what I think Okay Randy Pangalila di studio M Club Indo Lali Garum Podcast Thank you so much for coming Thank you Arlie Sukses untuk Randy di dunia apapun itu Amin Amin Terima kasih Kita tunggu ya Nanti Randy akan bertarung Di bulan apa Amin Kita akan tunggu infonya Di sosial media kamu ya God bless Randy Thank you Terima kasih juga M Clubers Sudah nonton Lali Garum Podcast Di episode kali ini Banyak banget Pesan-pesan dari seorang Randy Pangalila Untuk kita semua Dan pastikan kalian Terus menonton Podcast kita ya Yang tayang setiap 2 minggu sekali Kalau misalnya kalian mau Comment, like, atau share Itu kita nunggu banget Ayo kita bikin video-video kita Semakin viral Semakin banyak penonton Dan semakin cuan Jangan lupa untuk follow Instagramnya M Club Indo ya Sampai jumpa di episode berikutnya Bye Sampai jumpa di episode berikutnya 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 Terima kasih.